Jadi kalau kita lihat memang untuk inflasi saat ini, kalau kita lihat di Amerika sendiri yang sudah menyentuh sekitar 8,6 persen di tahun ini ya. Jadi memang itu dari Indovate sendiri memang langkah yang diambil adalah untuk menekan inflasi itu adalah dengan meningkatkan tingkat suku bunganya sebanyak 75 basis point. Dan kalau kita lihat saat ini memang kalau dari sisi resikonya sendiri, maka banyak pelaku pasar yang saat ini itu mereka lebih banyak mengambil yaitu obligasi pemerintah ya. Karena itu memang otomatis akan naik dan juga pelaku usaha saat ini memang agak sulit untuk menjalankan yang namanya usahanya. Karena memang dari sisi pinjamannya sendiri juga akan lebih tinggi sehingga banyak investor yang mereka itu akan memilih jalur invest atau saving di perbankan kayak gitu ya. Karena memang kondisi ini nantinya akan berkontensi untuk menekan pertumbuhan ekonomi baik itu di internasional ataupun di secara lokal sendiri khususnya untuk di Indonesia. Seperti itu Mbak Maria. Anda melihat kondisi ini akan cukup besarkah resiko dari resesi di kondisi ini? Karena kan sudah ada pengetatan terhadap kebijakan, bahkan juga kebijakan ketat ini juga sudah mulai dilakukan bahkan lebih cenderung keagresif ya. Seperti apa Anda melihat bahwa resiko resesi mungkin akan ditimbulkan? Ya memang kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh beberapa negara di beberapa bank sentral ya. Baik itu di bank sentral US sendiri ataupun di bank sentral yang lain seperti ada di Bank of England sendiri. Kemudian ada di ECB, kemudian dari Australian Bank Sentral juga mereka melakukan beberapa pengetatan ya. Nah ini memang kepada para pelaku usaha ataupun investor memang mereka itu akan lebih cenderung memilih ataupun mengalihkan investasinya itu mungkin ke aset-aset yang mungkin itu lebih aman. Kalau kita lihat saat ini memang kalau berbicara terkait dengan aset yang lebih aman ya kita mungkin akan lebih banyak melihat ke arah emas kayak gitu ya. Jadi mereka akan mengalihkan beberapa resiko-resiko yang tersebut itu dan mengalihkan investasinya itu ke emas ya. Ya gitu Mbak Maria ya. Walaupun memang sudah cukup belum terlalu agresif ya orang untuk melirik emas pada saat ini atau seperti apa? Karena kan kita lihat bahwa posisi dari emas sendiri juga diperdagangkan kurang lebih di kisaran 1.800an ya dolar Amerika Serikat sampai dengan saat ini. Masih flat masih belum terlalu cenderung cukup tinggi begitu karena kita tahu level-level tinggi yang pernah dicetak oleh emas sebelumnya. Anda lihat seperti apa sebenarnya penguatan emas atau peluang yang akan bisa didapatkan dari penguatan emas dengan adanya move aset ke yang jauh lebih safe haven begitu ya. Seperti apa nih Mas Deddy? Ya begini Mbak Maria kalau terkait dengan emas sendiri saat ini memang kalau kita lihat pergerakan harganya sendiri itu dari sekitar level di 1.700an sampai tertingginya mungkin di 1.900an ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan emas beberapa hari terakhir atau mungkin beberapa bulan terakhir itu ada di angka sekitar 1.800an troy ounce-nya. Dan untuk bergerak apakah emas itu akan naik ataupun turun memang banyak sekali memang faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Salah satunya saat ini kalau kita lihat pada saat The Fed menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis points seharusnya kan itu akan menjadikan harga emas turun kayak gitu. Dan tetapi di sisi lain masih ada beberapa faktor yang mungkin memicu pergerakan emas itu sendiri. Jadi seperti saat ini kalau kita lihat faktor perang dari Rusia dan Ukraina itu juga masih menjadi faktor juga untuk mendorong pergerakan harga emas yang lebih tinggi. Ya jadi di sisi lain dari apa sungku bunga bank sentral ini yang harusnya itu menekan harga emas tapi di sisi lain dari perang yang ada di Ukraina dan Rusia dan itu juga menjadi penghambat untuk menaikan harga emas itu sendiri. Sebenarnya Anda lihat potensial upside untuk high levelnya pergerakan dari emas atau harga emas sendiri Anda bisa lihat di level berapa nih kalau sejauh ini kalau saat ini kan di level-level di 1.700an begitu ya 1.900an. Anda melihat apakah level 2.000 ini mungkin saja kan disentuh dengan adanya tekanan atau faktor geopolitik yang biasanya mendukung dan mensupport dari kenaikan harga emas nih Mas Deddy. Jadi kalau untuk harga emas saat ini memang seperti yang tadi saya sampaikan memang pergerakannya itu masih ada di sekitar level 1.700an untuk di harga bawahnya kayak gitu ya. Dan mungkin saya rasa kalau untuk lebih turun di bawah 1.700an mungkin agak sulit ya dengan kondisi yang kita lihat seperti geopolitik yang saat ini terjadi. Nah bahkan mungkin akan lebih cenderung dengan geopolitik yang terjadi saat ini akan menjadikan harga emas itu mungkin di kisaran untuk di harga atasnya ya mungkin di 1.900an. Ya kalau misalnya di harga 1.900an itu bisa tembus kayak gitu ya. Dan ini juga mungkin akan bisa mendorong harga emas yang akan lebih tinggi lagi mungkin akan kembali ke harga 2.000an lagi. Karena memang sebelumnya juga pernah menyentuh harga emas di level ketingginya di harga 2.000an. Itu untuk harga emas yang mungkin... Oke berarti ini sebenarnya untuk mulai akumulasi begitu ya? Ya betul. Jadi kalau untuk harga emas sendiri mungkin kalau untuk masyarakat ya Ya saat ini memang waktunya ataupun momentum untuk mengkoleksi emas ya kayak gitu ya. Apalagi kalau kita lihat memang permintaan emas secara global memang itu yang paling tinggi itu memang dari kebutuhannya untuk perhiasan kayak gitu. Selain perhiasan kan juga ada juga mungkin permintaan yang lain seperti untuk kebutuhan bank sentral dan juga kebutuhan untuk bahan-bahan elektronik yang saat ini. Tapi memang bangat utama memang masih dari permintaan masyarakat itu memang untuk kebutuhan perhiasan itu tadi. Terima kasih telah menonton!